Intro Halo apa kabarnya teman-teman semua Kembali lagi dengan saya di channel Sarjana Coding Di video kali ini kita akan melanjutkan seri belajar kita Mengenai sistem informasi akunemik sekolah berbasis website Bagi teman-teman yang baru mengikuti video ini Atau yang baru nonton video ini Silahkan tonton videonya dari awal Supaya teman-teman bisa mengikuti sampai video saat ini Jika teman-teman belum subscribe di channel ini Jangan lupa subscribe channel ini Supaya channel ini lebih semangat lagi berbagi tutorial-tutorial seputar programming Oke langsung saja kita akan masuk ke tutorialnya Pertama silahkan teman-teman buka examnya terlebih dahulu Kemudian klik start pada apatya Selanjutnya silahkan teman-teman buka google chrome nya Oke disini kita akan mengakses web yang sudah kita kerjakan mulai dari pertama ya Nah untuk mengaksesnya silahkan teman-teman sesuaikan dengan nama project web yang teman-teman buat Oke disini saya akan mengaksesnya localhost Oke ini adalah hasil web yang sudah kita kerjakan mulai dari video pertama sampai video saat ini Oke sampai saat ini kita sudah mengerjakan sampai pada bagian ekstra kurikuler Oke untuk selanjutnya kita akan lihat mockup nya terlebih dahulu ya Nah silahkan teman-teman bisa lihat di fitma nya Nah berikutnya kita akan membuat disini tenaga pendidik Disini ada 4 butuh dari tenaga pendidiknya Kemudian di bawahnya nanti ada tombol lihat selengkapnya Untuk melihat semua tenaga pendidik yang ada di sekolah ini Kemudian di bawahnya nanti ada berita terbaru Disini nantinya ada judul Kemudian disini ada judul dari beritanya Kemudian ini ada tanggal web list nya Kemudian ini adalah deskripsi dari beritanya Nah kemudian di bawahnya ini ada tombol baca selengkapnya Untuk melihat informasi lengkap dari berita terbaru ini Teks nanti yang ditampilkan disini itu hanya sebagian ya Nanti untuk melihat selengkapnya bisa klik tombol dibaca selengkapnya Kemudian di bawahnya ada berita lagi Jadi di berita terbaru ini hanya menampilkan 2 berita paling baru gitu ya Nah kemudian di bawah ini ada tombol lihat selengkapnya Untuk melihat semua berita yang sudah pernah dipost di website ini Kemudian yang paling terakhir disini nanti ada footer Nah di footer ini nanti ada di bagi 2 di sebelah kiri Ini ada kontak kami Ada alamat, ada telepon, ada email Kemudian di sebelah kanannya ada media sosial Nah media sosialnya nanti ada facebook, ada instagram, ada youtube Nah untuk video kali ini kita akan selesaikan untuk landing page dari website sekolah ini Oke selanjutnya silahkan teman-teman buka visual studio code-nya Atau kode editor yang teman-teman gunakan gitu ya Nah disini saya menggunakan visual studio code Oke silahkan teman-teman buka file yang pertama strl.css Kemudian file yang kedua konten.php Nah di file konten.php ini di paling bawah kita kasih komentar lagi ya Nah disini kita kasih komentarnya Awal berita terbaru Kemudian kita buat lagi komentar Disini kita kasih Akhir berita terbaru Oke seperti ini Kita akan membuat sebuah kelas yang namanya adalah bg biru Seperti ini Oke disini kita akan membuat kelas dengan nama container Di dalamnya kita akan membuat kelas dengan nama row Di dalamnya lagi kita akan membuat kelas dengan nama call12 Nah disini kita akan tulis Berita terbaru Oke seperti ini Sekarang kita save Kemudian kita refresh di browsernya Oke disini sudah ada teks dengan berita terbaru Nah tapi disini kita Tekstnya masih warna Hitam ya Harusnya nanti seperti ini Nah disini kita perlu memberi style pada Tekst ini Oke yang pertama disini kita tambahkan Kelas yang namanya adalah Judul utama Kemudian kita kasih Kelas yang namanya tekst center Supaya teknya itu pindah ke tengah Oke seperti ini Silahkan teman-teman save Kemudian refresh di browsernya Oke Kemudian kita tambahkan kelas lagi disini Dengan Kelas namanya tek-white Supaya warna tekstnya menjadi warna biru Karena di CSS nya untuk Kelas judul utama ini Kita kasih warnanya Yaitu sama dengan warna Background biru ini Makanya disini tidak kelihatan ya Sebenarnya disini sudah ada Tekst dengan berita terbaru Maka disini kita perlu menambahkan Kelas dengan nama Tek-white Supaya warna dari tekst ini Berubah menjadi warna putih Oke silahkan teman-teman save Kemudian sekarang kita refresh lagi Di browsernya Oke ya disini sudah ada tekst dengan Berita terbaru Oke selanjutnya disini Kita akan perbagi terlebih dahulu Nah disini antara Background warna biru dengan Tekst berita terbaru ini kan terlalu Depat ya gak ada jarak Nah disini kita akan kasih jarak Untuk Nah disini kita akan kasih jarak ya Nah caranya Silahkan teman-teman disini Tambahkan kelas baru Yang namanya adalah Empty dash 5 Artinya kita akan memberi Jarak atau margin top Dari tekst ini Ke warna background birunya Oke silahkan teman-teman save Kemudian sekarang teman-teman Refresh di browsernya Oke sekarang tekstnya sudah Ke bawah ya sudah ada jarak Nah selanjutnya kita akan memberi Garis warna kuning seperti ini Nah silahkan teman-teman Disini tembakan Tag hr seperti ini Silahkan di save Kemudian di repress di browsernya Oke sudah seperti ini Selanjutnya kita akan menampilkan Empat gambar Seperti ini ya Oke silahkan teman-teman Kembali ke codingannya Nah disini Kita buat kelas baru lagi Jadi kelas ru Kemudian di dalamnya Kita buat kelas Dengan nama Call 12 Kemudian kita Tambahkan kelas baru lagi Dengan nama Call MD3 Jadi kalau dibuka Di hp Nanti tampilan Gambarnya itu Jadi satu ya Jadi turun Gambar pertama Kemudian gambar keduanya Turun Gambar ketikanya Turun gitu ya Tapi kalau dibuka Di desktop Atau di browser Laptop Nantinya gambar itu Akan Tampil empat Seperti ini Karena di bootstrap Itu gridnya akan 12 Jadi kalau 12 Dibagi 3 Maka nanti tampilannya Jadi 4 Seperti ini Makanya disini Untuk tampilan mediumnya Itu Kolomnya dikasih 3 Oke selanjutnya Kita akan menampilkan Gambar Yang akan kita gunakan Nah disini Saya sudah punya Gambarnya Sebanyak 4 Jika teman-teman Punya Gambar sendiri Silahkan teman-teman Bisa pakai Gambarnya gitu ya Nah gambar ini Saya simpan di dalam Folder asset Di dalam folder gambar Di dalam folder guru Selanjutnya Silahkan teman-teman Buka bootstrap 4 Kemudian di bagian Pencarian ini Kita ketikan aja Image Seperti ini Kemudian kita Klik Image Nah disini Kita bisa memilih Tampilan gambarnya Mau seperti apa Nah disini Ada yang modelnya Thumbnail Yang ada Bingkainya Seperti ini Ada yang Modelnya Seperti ini Disini Kita akan menggunakan Yang image Thumbnail Nah teman-teman Bisa kopikan aja Script ini Atau Teman-teman Klik tombol Copy yang ada disini Selanjutnya Silahkan teman-teman Pastikan di dalam Sini Oke Di bagian SRC ini Kita akan Panggil Gambar Yang sudah kita siapkan Oke disini Kita tulis Pihak PBS Kemudian kita Harapkan ke Folder asset Kemudian ke Folder gambar Kemudian ke Folder guru Kemudian kita Panggil File Gambarnya Nah disini Teman-teman Yang perlu Diperhatikan adalah Ekstensi dari gambarnya Kalau gambarnya itu Ekstensinya JPG Maka nanti teman-teman Panggilnya JPG Kalau ekstensinya PNK Nanti teman-teman Panggilnya PNK Nah kebetulan Di gambar yang saya gunakan ini Ekstensinya adalah JPG Oke kemudian disini Kita Panggil Nama filenya Yaitu Guru1 .jpg Oke seperti ini Silahkan teman-teman Save Kemudian Silahkan teman-teman Refresh Lagi di Browsernya Ya disini Gambarnya Sudah tampil Seperti ini Oke sebelum Kita lanjutkan Disini ada yang Perlu kita perbaiki Nah disini Seharusnya Bukan berita terbaru Tetapi Tenaga pendidik Oke sekarang Kita perbaiki dulu Nah disini Kita hapus Kita ganti Dengan Tenaga Pendidik Oke seperti ini Kemudian Yang perlu Diperbaiki Disini Antara gambar Dengan Garis warna Kuning ini Terlalu Wepet ya Nah sekarang Kita akan Kasih jarak Antara garis ini Dengan Gambarnya Silahkan teman-teman Disini Tambahkan Kelas Yang namanya Adalah MB MB 5 ya Atau Margin Bottom 5 Oke silahkan Teman-teman Save Kemudian Sekarang Teman-teman Refresh Di Browsernya Oke Ini sudah Benar Kemudian Ini sudah Sekarang Sudah ada Cara Dari garis Ke Gambarnya Oke selanjutnya Kita akan Membuat Empat gambar Disini Caranya Tinggal Teman-teman Copy Aja Codingan Yang Ini ya Kita Copy Seperti Ini Kemudian Tinggal Kita ganti Aja Untuk Nama Gambarnya Yang Ini Guru 2 Yang Ini Guru 3 Kemudian Yang Terakhir Adalah Guru 4 Silahkan Save Kemudian Sekarang Refresh Di Browsernya Oke Sekarang Sudah ada Empat Gambar Nah selanjutnya Kita akan Membuat Sebuah Button Atau Tombol Lihat Selengkapnya Seperti Ini Oke Silahkan Teman-teman Kembali Ke Codingannya Disini Kita akan Membuat Sebuah Tag A Atau Link Kemudian Kita Kasih Kelas Disini Kelasnya Adalah BTN BTN Outline Dash Line Oke Seperti Ini Kemudian Kita Kasih Textnya Disini Lihat Selengkapnya Oke Seperti ini Silahkan Teman-teman Save Kemudian Kita Refresh Di Browsernya Disini Sudah Ada Tombol Lihat Selengkapnya Tapi Tombolnya Ini Masih Ada Di Sebelah Kiri Seharusnya Tombol Ini Ada Di Sebelah Tengah Kemudian Tombol Ini Nanti Ada Jarak Dari Gambar Kemudian Kemudian Dari Tombol Ke Background Biru Bagian Bawahnya Juga Kita Kasih Jarak Nah Silahkan Teman-teman Kembali Ke Kodingannya Untuk Membuat Button Ini Ada Di Tengah Kalau Teman-teman Masih ingat Disini Kita Perlu Menambahkan Kelas Baru Nah Kelasnya Adalah MX Auto Seperti Ini Nah Kemudian Untuk Memberi Jarak Dari Button Ke Gambar Dan Dari Button Ke Bagian Bawah Warna Biru Teman-teman Bisa Menambahkan Kelas Yang Namanya Adalah MY 5 Jadi MY Ini Adalah Margin Atas Bawah Margin 5 Silahkan Teman-teman Save Kemudian Sekarang Teman-teman Refresh Di Browsernya Oke Sekarang Tampilannya Sudah Seperti Ini Sudah Bagus Tapi Teman-teman Jangan Lupa Untuk Selalu Mengecek Di Versi Mobilnya Oke Silahkan Teman-teman Cek Di Versi Mobilnya Supaya Ketika Di Akses Di HP Itu Tampilannya Bagus Gitu Ya Kita Scroll Ke Bawah Tenaga Pendidik Oke Seperti Ini Oke Sudah Oke Oke Sekarang Kita Sudah Berhasil Mengerjakan Di Bagian Tenaga Pendidik Selanjutnya Kita Akan Mengerjakan Di Bagian Berita Terbaru Sekarang Kita Kembali Ke Kodingan Nah Disini Kita Akan Membuat Komentar Baru Ini Adalah Awal Berita Terbaru Kemudian Kita Buat Komentar Lagi Disini Ini Adalah Akhir Berita Terbaru Oke Seperti Ini Disini Kita Akan Membuat Kelas Dengan Nama Container Kemudian Di Dalamnya Kita Buat Kelas Dengan Nama Row Kemudian Di Dalamnya Kita Buat Kelas Dengan Nama Call 12 Seperti Ini Kemudian Disini Kita Tulis Berita Terbaru Silahkan Teman Teman Save Kemudian Sekarang Teman Teman Refresh Di Browsernya Ya Disini Sudah Ada Text Berita Terbaru Tapi Text Masih Biasa Seperti Ini Oke Sekarang Kita Akan Kasi Style Supaya Warnanya Dan Font Sama Seperti Ini Oke Yang Pertama Disini Kita Tambahkan Kelas Yang Namanya Judul Utama Kemudian Kita Kasih Kelas Lagi Dengan Nama Text Center Supaya Text Ada Di Tengah Oke Sekarang Kita Save Kemudian Kita Refresh Di Browsernya Ya Sekarang Sudah Seperti Ini Jangan Lupa Untuk Kita Kasih Jarak Dari Akhir Dari Background Biru Ini Ke Text Berita Terbarunya Di 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 Disini Teman 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 Bisa Menambahkan MT 5 Oke Seperti Ini Sekarang Teman Teman Save Kemudian Kita Refresh Di Browsernya Ya Sekarang Sudah Ada Jarak Seperti Ini Selanjutnya Disini Kita Kasih Tag HR Untuk Memberi Garis Di Bawah Tag Berita Terbarunya Oke Di Refresh Ya Sudah Seperti Ini Nah Selanjutnya Kita Akan Membuat Gambar Di Sepulah Kiri Kemudian Ini Ada Judul Kemudian Publish Kemudian Deskripsi Kemudian Tombol Oke Teman Teman Bisa Sebenarnya Bisa Contek Dari Atas Ya Oke Sebenarnya Teman Teman Bisa Contek Aja Dari Prestasi Terbaru Ini Kita Copy Aja Dari Sini Sampai Sini Kita Copy Kemudian Kita Pastikan Di Sini Pastikan Kemudian Sekarang Kita Coba Save Kemudian Kita Refresh Di Browsernya Ya Disini Sudah Ada Gambar Kemudian Kemudian Disini Text Kenapa Tidak Kelihatan Ya Sebenarnya Ini Ada Seperti Ini Tapi Karena Disini Warna Text Warna Putih Maka Text Tidak Kelihatan Seperti Itu Oke Sekarang Kita Akan Perbaiki Dulu Untuk Gambarnya Ya Nah Disini Saya Sudah Punya Gambar Untuk Berita Nah Disini Sudah Ada Gambar Berita Satu Berita Dua Nah Disini Extensinya Adalah Dot JPG Oke Sekarang Saya Ganti Dulu Disini Ini Adalah Folder Berita Kemudian Nama File Adalah Berita Satu Oke Seperti Ini Kemudian Disini Kita Akan Hapus Untuk Kelas Tag Dash Rate Ini Kita Hapus Ini Kita Juga Hapus Untuk Ini Kita Hapus Juga Oke Untuk Button Ini Kita Ganti Menggunakan BTN Primary Oke Seperti Ini Oke Silahkan Di Save Kemudian Sekarang Kita Refresh Di Aplikasinya Ya Sudah Jadi Seperti Ini Mungkin Untuk Beritanya Ini Kita Ganti Judulnya Menjadi Misalkan Kita Ganti Judulnya Menjadi PPDB 2022 Akan Segera Dibuka Seperti Ini Untuk Tanggal Misalkan Kita Ganti Untuk Tanggal Push Ini Kita Ganti Ketanggal 2 6 Oke Seperti Ini Oke Sekarang Kita Save Kemudian Kita Refresh Di Aplikasinya Oke PPDB 2022 Akan Segera Dibuka Oke Seperti Ini Contoh Aja Teman Teman Nanti Teman Teman Bisa Ganti Ganti Sendiri Oke Langkah Selanjutnya Adalah Kita Akan Membuat Berita Berikutnya Nah Di Contohnya Kan Ada 2 Berita Terbaru Nah Sekarang Kita Akan Membuat Berita Berikutnya Oke Ini Bisa Teman Teman Rapikan Dulu Seperti Ini Selanjutnya Silahkan Teman Teman Copy Script Ini Kemudian Kita Pastikan Di Bawahnya Yang Pertama Kita Ganti Dulu Untuk Gambarnya Yaitu Berita 2 DGPG Kemudian Kita Ganti Judulnya Misalkan Menjadi Libur Hari Raya Hidul Fitri 2022 Misalkan Seperti Ini Kemudian Untuk Tanggal Posting Yaitu Di Tanggal 24 Misalkan Oke Silahkan Teman Teman Save Kemudian Sekarang Kita Refresh Di Browsernya Ya Disini Sudah Ada Dua Berita Kemudian Selanjutnya Kita Akan Membuat Sebuah Tombol Lihat Selengkapnya Untuk Melihat Semua Berita Yang Sudah Pernah Diposting Di Website Ini Oke Teman Teman Bisa Disini Kita Buat Take A Atau Link Kemudian Disini Kita Buat Kelas Yang Nama Kelas Btn Btn Primary Kemudian Kita Kasih Disini Lihat Selengkapnya Oke Seperti Ini Sekarang Kita Save Kemudian Kita Refresh Aplikasinya Ya Disini Sudah Ada Tombol Seperti Biasa Tombolnya Masih Di Sebelah Kiri Sekarang Kita Akan Geser Tombol Itu Ke Tengah Nah Disini Teman Teman Tambahkan Kelas Yang Namanya Mbx Desk Auto Kemudian Kita Kasih Jarak Dari Button Ke Bagian Atas Dan Bagian Bawah Nah Disini Seperti Yang Tadi Kita Tambahkan Kelas Yang Namanya Mbx Desk 5 Pd Save Sekarang Kita Refresh Aplikasinya Atau Kita Refresh Di Browsernya Oke Disini Sudah Ada Tombol Lihat Selengkapnya Seperti Ini Oke Yang Terakhir Adalah Kita Akan Membuat Bagian Kontakt Ini Silahkan Teman Teman Kembali Ke Kodingan Nah Disini Kita Akan Membuat Komentar Baru Ini Adalah Awal Kontakt Seperti Ini Kemudian Di Bawahnya Kita Buat Komentar Lagi Ini Adalah Akhir Kontakt Oke Disini Kita Akan Membuat Kelas Dengan Nama Bg Biru Kemudian Di Dalamnya Kita Akan Membuat Kelas Dengan Nama Container Kemudian Di Dalamnya Kita Akan Membuat Kelas Dengan Nama Row Nah Disini Kita Akan Membuat Kelas Dengan Nama Call 12 Kemudian Kita Buat Kelas Lagi Dengan Nama Call MD 6 Oke Disini Kita Kemudian Kita Buat Kelas Baru Dengan Nama Text Des White Oke Seperti Ini Nah Disini Kita Tulis Yang Pertama Adalah Kontakt Kami Oke Kemudian Di Bawahnya Kita Akan Membuat Kelas Dengan Nama Text Des White Oke Seperti Ini Nah Disini Untuk Kenta Kami Itu Ada Tiga Alamat Telepon Kemudian Email Oke Kita Tulis Disini Yang Pertama Adalah Alamat Kemudian Yang Kedua Adalah Telepon Kemudian Yang Terakhir Adalah Email Oke Seperti Ini Silahkan Teman Teman Set Dulu Kemudian Sekarang Refresh Di Browsernya Oke Sudah Ada Seperti Ini Langkah Selanjutnya Adalah Kita Memberi Jarak Antara Text Ini Dengan Background Biru Bagian Atas Dan Bagian Bawah Yang Pertama Disini Kita Tambahkan MT Des Lima Kemudian Disini Kita Tambahkan MT MT 3 Kemudian MB 5 Oke Silahkan Teman Save Kemudian Sekarang Kita Refresh Di Browsernya Oke Jadinya Seperti Ini Kemudian Sekarang Kita Akan Buat Untuk Di Bagian Media Sosial Ini Silahkan Teman Teman Bisa Copy Dari Dari Sini Teman Teman Copy Kemudian Teman Teman Pasti Disini Jangan Lupa Ini Kita Ganti Dengan Media Sosial Kemudian Di Media Sosial Ini Ada Tiga Juga Yang Pertama Facebook Instagram Kemudian Yang Terakhir Adalah Youtube Ini Kita Ganti Dengan Facebook Yang Kedua Adalah Instagram Kemudian Yang Terakhir Adalah Youtube Oke Seperti Ini Silahkan Teman Tema Save Kemudian Sekarang Kita Refresh Di Browsernya Oke Sudah Seperti Ini Kemudian Kita Akan Merapikan Titik Dua Di Bagian Ini Nah Disini Saya Akan Menggunakan NBSP Seperti Ini Jadi NBSP Ini Adalah Tag HTML Untuk Memberi Spasi Oke Seperti Ini Sekarang Kita Save Dulu Kemudian Kita Refresh Di Browsernya Oke Kita Tambahkan Disini NBSP Oke Seperti Ini Sekarang Kita Refresh Disini Sekarang Kita Tambahkan Di Email Oke Sekarang Kita Save Kemudian Kita Refresh Di Browsernya Oke Sudah Seperti Ini Kemudian Kita Rapikan Juga Untuk Di Bagian Media Sosial Oke Ini Kita Cut Kemudian Kita Pindah Kesini Ini Ini Kita Copy Oke Seperti Ini Silahkan Teman Teman Save Kemudian Sekarang Kita Refresh Di Browsernya Oke Sudah Rapi Seperti Ini Ini Cara Saya Jika Teman Teman Punya Cara Yang Lain Yang Lebih Efektif Silahkan Teman Teman Share Atau Bisa Comment Di Video Ini Oke Ini Adalah Tampilan Di Versi Desktop Sekarang Kita Akan Cek Di Versi Mobil Oke Sekarang Kita Scroll Ke Bagian Bawah Ke Bagian Kontakt Oke Sudah Seperti Ini Kalau Misalkan Ini Jarahnya Kejauhan Teman Teman Bisa Kurang Jadi Disini Teman Teman Bisa Kurangi Misalkan Menjadi Dua Oke Silahkan Teman Save Kemudian Sekarang Teman Teman Di Versi Lagi Di Browsernya Oke Selanjutnya Kita Scroll Ke Bagian Bawah Kita Lihat Hasilnya Seperti Apa Selanjutnya Sekarang Kita Lihat Lagi Di Versi Desktop Oke Jadi Tampilannya Seperti Ini Teman Teman Ini Adalah Hasil Lahir Dari Pembuatan Landing Page Dari Website Sepolah Kita Oke Teman Teman Saya Rasa Untuk Video Kali Ini Cukup Sampai Disini Dulu Jika Ada Yang Teman Tanyakan Silahkan Tanyakan Di Kolom Komentar Oke Semoga Video Ini Bermanfaat Sampai Berjumpa Di Video Berikutnya